Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 4 Suara Suling mengalun di lembah Di Kuhan GWA, luar perbatasan, terdapat sebuah lembah, yang sangat indah menakjubkan Bunga-bunga liar bermekaran segar dan sayup, sayup terdengar pula suara air terjun yang diiringi oleh kicauan burung Mendadak terdengarlah suara suling, yang sangat merdu, dan siapa yang mendengar suara suling itu Pasti akan terbuai siapa yang meniup suling di lembah yang sepi itu Ternyata seorang anak gadis berusia 9 tahun duduk di atas sebuah batu sambil meniup suling Bukan main cantiknya gadis itu wajahnya mulus kemerah-merahan, hidung mancung dan mulut kecil mungil Sepasang matanya bersinar terang, lembut dan sejuk Sebetulnya siapa anak gadis yang begitu cantik? Tidak lain putri kesayangan Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin, yang bernama Siang Koan Goat Niu Pagi ini setelah berlatih Giyok Likiam, ilmu pedang gadis murni Dengan memergunakan suling emas pemberian ayahnya, Siang Koan Goat Niu lalu duduk di atas batu sambil meniup suling Di saat sedang asyik meniup suling, mendadak gadis itu melihat sesuatu terjatuh dan atas pohon segeralah ia melesat ke sana Sekaligus menyambut benda yang jatuh itu, yang ternyata seekor anak burung Cieit-cieit anak burung itu mencicit Cieo Ji, anak burung, Siang Koan Goat Niu membelainya seraya berkata Kenapa engkau tidak berhati-hati kalau tubuhmu mementur tanah, bukankah engkau akan terluka? Lain kali engkau harus hati-hati sekarang aku akan menaruhmu kembali ke sarang Siang Koan Goat Niu melesat ke atas pohon, lalu menaruh anak burung itu ke dalam sarangnya setelah itu Barulah ia meloncat turun dan kembali duduk di atas batu, dan mulai meniup suling lagi Di saat ia berhenti meniup sulingnya, Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin muncul sambil tertawa-tawa Bagus, nak ujar Kim Siao Suseng Engkau telah menguasai tohon miim, suara pembetut sukma, ayah, ibu Siang Koan Goat Niu tersenyum Bukan main lembutnya senyuman anak gadis nakka Ohun Bijin membelainya dengan penuh kasih sayang Engkau tidak melatih Giyokli Chiang Hoat, ilmu pukulan gadis murni, dan Giyokli Kiam Hoat, ilmu pedang gadis murni ibu Goat Niu sudah berlatih tadi Siang Koan Goat Niu memberitahukan setelah itu, barulah Goat Niu meniup suling Oh Oh Kaohun Bijin manggut-nanggut Nak Kim Siao Suseng menatapnya lembut Engkau tidak berlatih capwee Kim Siao Siat Bat 18 jurus maut suling emas sudah, ayah Siang Koan Goat Niu mengangguk Goat Niu telah menguasai ilmu itu Bagus Kim Siao Suseng tertawa gembira Engkau harus terus berlatih agar berkepandayan tinggi Jadi kami tidak akan khawatir kalau kelak engkau pergi berkelana Ayah Siang Koan Goat Niu tersenyum Kalau tidak salah, ayah dan ibu pernah memberitahukan pada Goat Niu Bahwa kepandayan Paman Chia Hiong sangat tinggi sekali Apakah Paman Chia Hiong sudah tiada tanding di kolong langit Kira-kira begitulah Kim Siao Suseng mengangguk Tapi, dia sering mengalami cobaan ayah pernah menceritakan itu Goat Niu sangat kagum dan salut kepada Paman Chia Hiong Sebab dia begitu setia kepada Bibi Lim Cheng Im Dia pun berhati bajik, luhur dan mulia Tambah K.O. Hun B. Jain L. B. U. Sayang sekali kepadanya Ayah, ibu, tanya siang Koan Goat Niu Sudah berapa lama tidak bertemu mereka hampir 11 tahun Jawab K.O. Hun B. Jain entah mereka sudah mempunyai anak atau belum Kim Siao Suseng tersenyum Aku yakin mereka sudah mempunyai anak mungkin sebesar Goat Niu Suseng K.O. Hun B. Jain menatapnya Terus terang, aku berharap dia mempunyai anak laki-laki Kenapa engkau berharap begitu? Tanya Kim Siao Suseng Kalau mereka mempunyai anak laki-laki Aku percaya merupakan anak yang baik seperti ayahnya Ujar K.O. Hun B. Jain sambil tertawa cekikikan Maksudku ingin menjodohkan Goat Niu pada anak mereka itu eh B. Jain Kim Siao Suseng tertawa geli Putri kita baru berusia 9 tahun Kenapa engkau sudah kalut tentang jodohnya bukan kalut Melainkan memikirkannya, sahut K.O. Hun B. Jain sambil tertawa nyaring Itu sudah merupakan kebiasaannya Namun Siang K.O. An Goat Niu justru tidak ketularan kebiasaan ibunya itu Aku sih setuju saja Ujar Kim Siao Suseng sambil melirik putrinya Tapi itu juga harus tergantung pada mereka Apabila mereka saling mencinta Memang tidak ada salahnya kita menjodohkan mereka Ayah, Ibu Siang K.O. An Goat Niu menggeleng-gelengkan kepala Usia Goat Niu baru 9 tahun Kenapa sudah membicarakan perjodohan Goat Niu Kami adalah orang tuamu Sudah barang tentu harus memikirkan dan membicarakan mengenai perjodohanmu Ya, kan sahut K.O. Hun B. Jain Terima kasih Ibu ucap Siang K.O. An Goat Niu sambil tertawa kecil Namun terlampau dini membicarakannya Nak K.O. Hun B. Jain menatapnya dalam-dalam Engkau menyukai anak laki-laki yang bagaimana Ibu Wajah Siang K.O. An Goat Niu kemerah-merahan tidak apa-apa Desak K.O. Hun B. Jain jawab saja Goat Niu Gadis itu menundukan kepala sambil melanjutkan Menyukai anak laki-laki yang lemah lembut Berhati bajik dan luhur Alim, kalem dan tidak cerewis Harus setia dan mencintaiku selama-lamanya Nah, itu K.O. Hun B. Jain tertawa gembira Ibu, Siang K.O. An Goat Niu tercengang Apa itu Tio Chieheng berhati bajik, luhur, dan pokoknya dia serbabai Begitu pula Olin Ceng ini istrinya Begitu setia dan sangat mencintai suaminya Kalau mereka mempunyai anak laki-laki Tentunya akan seperti Tio Chieheng Sahut K.O. Hun B. Jain dan menambahkan Maka B. Jain Kim Siao Suseng tertawa gelap Kenapa engkau begitu kalut? Aku tidak kalut, tapi menghendaki mantu yang baik Ingat, Goat Niu adalah anak kita satu-satunya Maka kita harus menaruh perhatian pada perjodohannya Benar, Kim Siao Suseng manggut-manggut Namun itu juga tergantung dan pilihannya kelak Nak K.O. Hun B. Jain memandang putrinya sambil tersenyum Tentunya kami tidak akan memaksa Bagaimana engkau saja kelak Ibu Siang K.O. An Goat Niu tersenyum Goat Niu tidak pernah berjumpa dengan mereka Lagi pula belum tentu Paman Chiehiong mempunyai anak laki-laki Seandainya Paman Chiehiong mempunyai anak perempuan itu Bagaimana tidak apa-apa K.O. Hun B. Jain tertawa Namun ibu yakin mereka mempunyai anak laki-laki Yang sangat tampan Ibu, Siang K.O. An Goat Niu tertawa geli Ayah tidak salah Ibu meniang kalut sekali Ibu memang harus kalut K.O. Hun B. Jain tertawa geli Oh ya, masih ada Paman Toan dan Paman Lem Kiong Mereka semua tinggal di Tai Li Mungkin mereka juga sudah mempunyai anak Ibu, kalau berjumpa semua Kita pasti ramai dan gembira sekali Ujar Siang K.O. An Goat Niu Benar Entah kapan kita akan berjumpa mereka Ujar Kim Siao Suseng dan menambahkan Sam Gan Sin K. tinggal di pulau Hang Hwang Tu Tui Hun Lo Jin dan Lem Kiong Hujan tinggal di Tai Li Sedangkan Gowi Hon Tiong telah bergabung dengan Kepang Kita sudah 10 tahun lebih tidak menginjak daerah Tiong Goan Entah bagaimana keadaan rimba perselatan di sana Ayah, bukankah di Tiong Goan terdapat 7 partai besar Tanya Siang K. An Goat Niu mendadak Partai mana yang paling terkenal Siao Lin Pei Sahut Kim Siao Suseng Selain Paman Chiehiong, apakah masih ada orang lain berkepandaian tinggi sekali ada K. O. Hun Bijan memberitahukan Tai Li Lo Cheng Denit Sim Sin Mi Nenek Paman Chiehiong kepandaian siapa yang paling tinggi Tio Chiehiong Sahut Kim Siao Suseng Dia memang luar biasa Ilmu silat aliran manapun dapat dipahaminya Hanya sekali pandang O. Siang K. An Goat Niu semakin kagum Ayah, ingin sekali rasanya Goat Niu bertebu Paman Chiehiong H. Hakim Siao Suseng tertawa Kalau dia mempunyai anak laki-laki Bukankah lebih baik engkau menemui anaknya ayah Wajah Siang K. An Goat Niu kemerah-merahan Heran Kelihatannya ayah dan ibu yakin sekali Bahwa Goat Niu akan berjodoh dengan anak mereka Kami memang berharap begitu Bagaimana seandainya anak itu buruk rupa Apakah Goat Niu juga harus berjodoh dengan dia Anak mereka tidak mungkin buruk rupa Ujar K. Ohun Bijin sambil tertawa Sebab Tio Chiehiong sangat tampan Dan istrinya cantik jelita Tidak mungkin akan menghasilkan anak yang buruk rupa Seandainya buruk rupa itu K. Ohun Bijin dan Kim Siao Suseng saling memandang Itu terserah padamu Ayah dan ibu setuju Kalau Goat Niu menikah dengan orang yang buruk rupa Tanya anak gadis itu mendadak Tentunya tidak setuju Sahut K. Ohun Bijin Namun kalau dia itu adalah anak Tio Chiehiong Ibu masih menerimanya Kalau Goat Niu tidak mau Sambung siang koan Goat Niu dengan tersenyum Itu terserah engkau saja K. Ohun Bijin tertawa dan melanjutkan Seandainya anak mereka itu tampan Berhati bajik, luhur dan mulia Itu pun terserah engkau Sebab kami sebagai orang tua hanya merestui Tidak bisa memaksa Terima kasih atas pengertian ibu dan ayah Ucap siang koan Goat Niu Oh iya, ayah Kapan kita akan ke pulau Hang Hwang Chu Setelah engkau dewasa nanti Jawab Kim Siao Suseng Ayah, siang koan Goat Niu tercengang Kenapa harus menunggu Goat Niu dewasa Karena sekarang engkau harus giat belajar Untuk bekalmu berkelana kelak Kim Siao Suseng memberitahukan Dulu ayah dan siang koan Goat Niu Dikenal sebagai bulim Ji Hie Ayah awet muda Begitu pula ibumu Tapi, siang koan Goat Niu menatap mereka Kenapa kini ayah dan ibu tampak agak tua? Karena kami telah menikah Lagi pula sudah mempunyai anak Kim Siao Suseng menjelaskan Setelah menikah Kami tidak akan awet muda lagi Oh siang koan Goat Niu manggut-manggut Nakka Ohun Bijin memandangnya Seraya berkata Kelak engkau pasti berkecimpung Di dalam merimba perselatan Perlu engkau ketabui Bahwa banyak kelicikan Kebusukan dan berbagai kejahatan Dalam merimba perselatan Maka, engkau harus berhati-hati Jangan gampang tergoda Dan terpengaruh oleh rayuan manis Sifat lelaki berbeda-beda Ada yang pandai bermuka-muka dan merayu Bahkan pandai berdosa dan lain sebagainya Engkau harus menjauhi leiyaki yang begitu macam Ya, ibu Siang koan Goat Niu mengangguk Oh ya Kim Siao Suseng teringat sesuatu Bijin, aku mempunyai suatu ide Entah engkau setuju atau tidak Apa idemu Tanya kaohun Bijin heran Putri kita memang cantik sekali Tentu banyak pemuda yang berusaha mendekatinya Jawab Kim Siao Suseng sambil tersenyum Bagaimana kalau kelak Goat Niu berdandan Sebagai anak lelaki itu Kaohun Bijin memandang putrinya Ide yang bagus Ayah, ujar siang koan Goat Niu sambil tertawa kecil Goat Niu akan berdandan sebagai anak lelaki Bahkan berpakaian kumal dan wajahnya pun dibikin kotor Setelah bertemu pemuda idaman hati Barulah Goat Niu berdandan biasa MGM M Kim Siao Suseng manggut-manggut Bagus, bagus Jadi engkau pun bisa menyelami hati anak lelaki Benar, kaohun Bijin tertawa gembira Ibu akan mengajarmu keromarias wajah Sehingga wajahmu tampak tidak karuan Terima kasih, ibu ucap siang koan Goat Niu Hai 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 Kaohun Bijin tertawa cekikikan Kim Siao Suseng menatapnya Sambil menggeleng-gelengkan kepala Untung sifat burukmu ini tidak menurun kepada Goat Niu ujarnya Maklum, sahut Kaohun Bijin dan tertawa lagi Itulah ciri khasku, maka aku dijuluki Kaohun Bijin Hai 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 o nol dwe nol o kini siang koan Goat Niu bertambah giat berlatih Hari ini ia berlatih Giyok Li Chiang Hoat, Kiam Hoat, Capwe E Kim Siao Siat Bat Dan ilmu pukulan lain, ajaran Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui Di saat anak gadis itu sedang berlatih, muncullah Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui Dan mereka menyaksikannya dengan penuh perhatian, kemudian manggut-manggut Paman, Paman seru siang koan Goat Niu ketika berhenti berlatih Nona Goat Niu, sahut mereka sambil tertawa gembira Kepandayanmu sudah maju pesat Oh siang koan Goat Niu tersenyum lalu duduk di bawah sebuah pohon Paman semua sudah tiada kepandayan lain untuk diajarkan pada Goat Niu Sebetulnya masih ada, si luman kurus untuk diajarkan tapi, menggelengkan kepala Tidak sesuai kepadamu Kenapa siang koan Goat Niu tercengang? Ilmu andalan kami berdua adalah Tok In Chiang Ilmu pukulan dingin beracun, yang akan merusak sepasang tanganmu yang putih halus Jadi tidak boleh diajarkan kepadamu, si luman kurus memberitahukan Apalagi ilmu andalan kami bernam, sambung kuan GWA lakui Itu adalah kulu Chiang Hoat Ilmu pukulan tengkorak, juga tidak boleh diajarkan kepadamu Oh siang koan Goat Niu manggut-manggut Paman semua, Goat Niu ingin menanyakan sesuatu Boleh kan tentu boleh, sahut si luman gemuk Tanyalah betulkah paman Chiang Hoat Niu berkepandayan tinggi sekali Kali ternyata ini yang ditanyakan siang koan Goat Niu betul Kuan GWA siang koai mengangguk Walau kami semua mengeroyoknya, mungkin kami hanya bisa bertahan sampai 50 jurus Haa siang koan Goat Niu terbelalak Paman Chiahyong begitu hebat sekali tidak salah Si luman gemuk manggut-manggut dan memberitahukan bulim Semmo Yang sangat terkenal itu, malah mati karena menyerangnya Apa siang koan Goat Niu tertegun? Kenapa bisa begitu karena Chiahyong memiliki kankun Tai Lo Sin Kang? Si luman gemuk menjelaskan Kankun Tai Lo Sin Kang dapat membalikan luwekang orang yang menyerangnya Sebetulnya pada waktu itu Chiahyong tidak berniat membunuh bulim Semmo Namun bulim Semmo yang cari mati karena menyerangnya dengan iwekang sepenuhnya Maka luwekang itu balik menyerang diri mereka sendiri Sehingga membuat mereka bertiga luka parah dan akhirnya mati Kalau begitu, Paman Chiahyong boleh dikatakan tiada tanding di kolong lagid Bukan benar, si luman gemuk mengangguk Namun Tio Chiahyong tidak pernah memamerkan kepandainya Bahkan tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan mereka tinggal di pulau Hanghuangtu Goat Niu sudah tahu itu, ujar anak gadis itu Ayah dan ibu yang memberitahukan, nona Goat Niu, ujar kuan gewe asyang koai sungguh-sungguh Tio Chiahyong memang berhati bajik, luhur dan mulia Kami sangat kagum, salut dan menghormatinya Lagi pula dia sangat setia terhadap cinta, tidak pernah tergoda oleh gadis lain Padahal banyak sekali anak gadis jatuh cinta kepadanya Namun dia hanya mencintai Lim Cheng Im Paman tahu mereka sudah mempunyai anak belum Tanya siang koan Goat Niu mendadak Ha ha kuan gewe asyang koai tertawa Selama ini kami semua tidak pernah meninggalkan lembah ini Bagaimana mungkin kami mengetahuinya aku yakin mereka sudah mempunyai anak Ujar Tio M. Kui Hanya saja tidak tahu anak laki-laki atau perempuan Kalau anak laki-laki, pasti seperti Tio Chiahyong Sambung siluman gemuk dengan tertawa Apabila anak perempuan, pasti cantik jelita Oh ya siang koan Goat Niu tersenyum Kalau anak mereka laki-laki, mungkin berusia sekitar 10 tahun Seusia denganmu, ujar siluman kurus dan menambahkan Nona Goat Niu, mudah-mudahan engkau berjodoh dengan dia Heran wajah siang koan Goat Niu kemerah-merahan Ayah dan ibu berharap begitu, kalian pun sama Kenapa sih begitu Nona Goat Niu, ujar siluman gemuk sungguh-sungguh Engkau harus tahu, Tio Chiahyong berhati bajik, luhur dan mulia Maka anaknya pasti juga begitu Tio Chiahyong tampan dan istrinya cantik jelita Tentunya anaknya pasti ganteng Bahkan, mungkin juga dia menggunakan suling pualam Sedangkan engkau menggunakan suling emas Bukankah cocok sekali paman semua juga harus tahu Bahwa belum tentu mereka mempunyai anak laki-laki Seandainya mereka mempunyai anak perempuan Sudah barang tentu Goat Niu akan jadi kecewa Benar, siluman gemuk manggut-manggut Mudah duaan mereka mempunyai anak laki-laki yang ganteng Berhati bajik, luhur dan mulia oh ya Ujar siluman kurus sungguh-sungguh Kelak engkau berkecimpung dalam rimba perselatan Harus berhati-hati, jauhilah pemuda yang pandai bermuka Dan pandai merayu Pemuda yang bertipe semacam itu Kebanyakan suka mempermainkan kaum gadis Nah, engkau harus hati-hati Terima kasih atas nasihat paman ucap siangkoan Goat Niu dan memberitahukan Ayah Goat Niu mempunyai suatu ide Ide apa kelak di saat Goat Niu berkelana Goat Niu akan berdandan sebagai anak laki-laki Menurut aku, itu tidak perlu Potong siluman kurus Kenapa tanya siangkoan Goat Niu? Kalau engkau berdandan seperti itu Otomatis engkau tidak bisa menyelami hati kaum pemuda Jawab siluman kurus Namun apabila engkau berdandan seperti kaum gadis umumnya Tentu banyak pemuda akan mendekatimu Nah, engkau dapat menyelami hati mereka Sekaligus tahu pula sifat, wapak dan gerak-gerik mereka Bukan benar juga, siangkoan Goat Niu manggut-manggut Tentang ini akan dirundingkan kelak Hahaha mendadak terdengar suara tawa Kemudian muncullah Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui segera memberi hormat Lalu melangkah ke belakang Kami telah mendengar pembicaraan kalian Ujar Kaohun Bijin sambil tertawa nyaring Tidak disangka, kalian bisa memberi nasihat kepada Goat Niu Bijin Sahut Kuan Gwe Asyang Koei Terus terang, kami sangat menyayangi Goat Niu Karena itu, kami harus memberi nasibat kepadanya Bagus, bagus Kaohun Bijin tertawa gembira Terima kasih atas kasih sayang kalian terhadap Goat Niu sama-sama Ucap Kuan Gwe Asyang Koei Ilmu andalan kalian adalah Tok In Chiang dan Kulu Chiang Hoat Itu memang tidak bisa diturunkan kepada Goat Niu Ujar Kaohun Bijin sungguh-sungguh Namun setauku, kalian memiliki ginkang yang cukup tinggi Nah, ajarkan ginkang kalian kepada Goat Niu benar Kuan Gwe Asyang Koei tertawa gembira Kenapa kami tidak memikirkan itu Terima kasih, Paman Ucap Siang Koean Goat Niu Hahaha Kuhan Gwe Asyang Koei dan Lakui tertawa gelak Kalau begitu, mulai besok kami akan mengajar mu ginkang tingkat tinggi Terima kasih Ucap Siang Koean Goat Niu lagi Goat Niu Kaohun Bijin menatap dia sambil tersenyum Mereka juga setuju jodohmu adalah anak Kyo Chiang, ibu Siang Koean Goat Niu cemberut Kenapa ibu terus kalut karena urusan itu Hei hai hai Kaohun Bijin tertawa nyaring Orang tua mana yang tidak kalut akan perjodohan anaknya ibu Ujar Siang Koean Goat Niu sungguh-sungguh Kalau berjodoh, pasti ketemu Tidak berjodoh, di depan mata pun tidak akan ketemu Hahaha Kim Siang Koean Susing tertawa gelak Kami akan mempertemukan kalian Maksud saya setelah engkau dewasa gelak Akan kami ajak ke pulau Hang Hwang Tu Nah, bukankah engkau akan bertemu dia Ayah Siang Koean Goat Niu tertawa geli Siapa tahu anak mereka perempuan Ayah dan ibu pasti jatuh terduduk di pulau Hang Hwang Tu Kami yakin, ujar Koean Gwe Asyang Koeai mendadak Mereka pasti mempunyai anak laki-laki Sebab Suling Pualam akan berjodoh dengan Suling Emas Dan itu tidak akan salah Betu, Kaohun Bijin tertawa Hai 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 Tio Chiehiong memiliki sebatang Suling Pualam Pasti diberikan kepada anaknya Heran Siang Koean Goat Niu menggeleng-gelengkan kepala Kenapa ayah, ibu dan paman semua terus mendesak Goat Niu? Kami senang apabila jodohmu adalah anak Tio Chiehiong Sahut Kuan Gwe Asyang Koeai sambil tertawa Hahaha, Siang Kuan Goat Niu terus bersatu aktif ginkang Yang diajarkan Kuan Gwe Asyang Koeai dan Lak Koei Tampak bayangannya berkelebat ke sana kemari laksana kilat Itu sangat mengejutkan burung-burung yang bertengger di dahan Dan seketika juga burung-burung itu berterbangan ke udara Gadis itu berhenti berlatih, lalu memandang burung-burung itu sambil berseru Jangan takut, aku cuma berlatih ginkang Tidak mengganggu kalian sama sekali Kalian tidak usah takut setelah berseru begitu Ia lalu duduk di bawah pohon Mendadak ia teringat akan apa yang dikatakan kedua orang tuanya Dan seketika wajahnya tampak agak kemerah-merahan Aku masih kecil, namun ayah dan ibu malah terus membicarakan perjodohanku Serta agak mendesak pula, gumam Siang Kuan Goat Niu Mungkinkah Paman Chiehiong mempunyai anak laki-laki? Siang Kuan Goat Niu kelihatan sedang berpikir Lama sekali baru mulai bergumam lagi Kalau anak laki-laki, benarkah tampan dan berhati bajik, luhur serta mulia? Apakah jodohku benar? Siang Kuan Goat Niu menggesatu enggelengkan kepala kemudian, tersenyum sambil menepuk keningnya Usiaku baru 9 tahun, kenapa harus memikirkan anak laki-laki? Sungguh menggelikan Siang Kuan Goat Niu mengeluarkan suling emasnya, lalu ditiupnya Begitu lembut dan menggetarkan kalbu alunan suara suling itu, sehingga burung-burung yang berterbangan Tadi mulai bertengger lagi di dahan, lalu berkecau-kecau mengiringi alunan suara suling itu Berselang beberapa saat, barulah ia berhenti meniup suling itu, lalu memandang burung-burung yang bertengger di dahan Bagaimana? Sedap didengarkan suara sulingku memang sedap didengar, terdengar suara sahutan, yang disusul oleh suara tawa yang cekikikan Kemudian muncullah Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin Ayah, ibu panggil Siang Kuan Goat Niu Hai 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 Kaohun Bijin tertawa nyaring Nak, engkau memikirkan apa tadi wajah gadis itu kemerah-merahan Goat Niu tidak memikirkan apa-apa, katanya Jangan bohong Kaohun Bijin menatapnya sambil tersenyum lembut Kami telah mendengar apa yang engkau gumamkan, itu, wajah Siang Kuan Goat Niu bertambah merah Hahaha Hai 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 Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin tertawa Mulai berpikir, kan gara-gara ayah dan ibu Siang Kuan Goat Niu cemberut Pikiran Goat Niu menjadi terganggu tidak apa-apa, tidak apa-apa Sahut Kaohun Bijin sambil tertawa, wajar bagi seorang anak gadis memikirkan anak laki-laki Bijin Kim Siao Suseng menggeleng duakan kepala, usianya baru 9 tahun, belum waktunya dia memikirkan anak laki-laki Sekarang ayah bisa omong begitu, tapi kenapa tempoh hari terus membicarakan jodoh Goat Niu tegur gadis itu Eh, itu-itu Kim Siao Suseng tergagap sambil melirik Kaohun Bijin Hai hai Kaohun Bijin tertawa, nak, kami hanya membicarakan, namun tidak menyuruhmu berpikirlah ayah dan ibu terus membicarakan itu Sudah barang tentu membuat Goat Niu memikirkannya, benar, benar, Kaohun Bijin manggut-manggut Memang ada baiknya engkau memikirkannya, jadi ibu dan ayahmu pun punya harapan, harapan apa siang Kaohun Goat Niu cemberut Itu tuh Kaohun Bijin tertawa nyaring Hai 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 Baik Toiter Baik Toiter Baik Toiter Baik Toiter